Intro Ya, walaupun belum bisa dibilang pembukaan dari Ark EHT ini udah beres ya Tapi dari apa yang udah kita lihat sampai chapter 1064 Kayaknya bisa menggambarkan jalannya cerita kedepannya Karena entah ini emang sengaja diperlihatkan oleh Odasensia atau gimana Tapi Mr.K sendiri ngerasa ada beberapa kemungkinan yang mungkin aja bakalan terjadi Dari apa yang udah bisa kita lihat hingga saat ini So, biar Mr.K lebih leluasa buat ngebahas konten kali ini ya Kayaknya tambah saja di konten 3N alias konten ngobrol ngalor ngidul Dimana Mr.K bebas ngomongin apapun sesuka hatiku Dan kali ini yang bakal jadi topik pembahasannya adalah Gambaran Ark EHT kedepannya Well, tanpa banyak bahasa basi lagi Kita langsung aja ke kontennya, Geh Let's go! Eh, tanpa kita sadari ada beberapa pola yang kayaknya udah kebentuk Dan bisa berhubungan sama apa yang bakal terjadi kedepannya guys Kayak misalnya, momen Lao dan Kurohigi yang terasa tiba-tiba aja dimunculkan oleh Odasensei Padahal rasanya sangat jarang Odasensei memotong pembukaan dari suatu Ark dengan momen lainnya Ya, biasanya ada sesuatu terlebih dahulu yang terjadi Dan nantinya akan disambungkan atau emang sengaja bikin momen lainnya di tengah konflik di Ark utama Nah, kali ini pola yang agak-agak biasa dari Odasensei Kemungkinan berhubungan sama apa yang udah Odasensei coba bangun dari dulu Soalnya, kalau kalian ingat dulu Odasensei sempat memberitahu kita melalui kolom SBS Nantinya akan ada seseorang ilmu jenius yang akan mengungkap rahasia dari buah iblis Yap, rahasia buah iblis sudah menjadi salah satu misteri yang sampai saat ini belum diketahui Dan sampai di pulau Dr. Vegapunk, tentu hal itu yang seperti ingin kita tagih Makanya gak heran kalau momen Lao dan Kurohigi dimunculkan sejak awal Ark ini dimulai Pasalnya, kalau kalian perhatikan baik-baik apa yang ditonjolkan pada momen pertarungan Kurohigi sama Lao guys Tentunya gak lain demi untuk menjelaskan rahasia dari buah iblis oleh Dr. Vegapunk nantinya Hmm, coba aja lihat bagaimana narasi yang diangkat pada pertemuan dari Kurohigi dan Lao ini Pastinya tentang kru Kurohigi yang udah memakan buah iblis Sedangkan Lao di sisi lain memiliki kru yang gak banyak memakan buah iblisnya Namun bisa bertarung dengan sangat baik di lautan Makanya disini terlihat jelas kalau kelebihan dan kekurangan dari buah iblis seperti ingin diperlihatkan secara nyata Dan apalagi maksud dari momen keduanya selain pada akhirnya mengacu ke rahasia dari buah iblis itu sendiri Belum lagi Kurohigi bisa dianggap menjadi salah satu karakter yang menyimpan banyak sekali misteri Karena dia bisa memakan dua buah iblis dan juga membantu krunya untuk mendapatkan buah iblis yang mereka inginkan Lalu kata apalagi yang bisa menjelaskan perilaku dari Kurohigi itu selain dia mengetahui sedikit rahasia dari buah iblis Sehingga pada akhirnya semua itu akan dijelaskan oleh Dr. Vegapunk Dan mungkin dari situ barulah kita bisa menyadari Apakah memakan buah iblis dan mengorbankan kemampuan berenang demi suatu kemampuan menjadi pilihan yang tepat atau enggak Nah menariknya tentu Ark Egghead ini gak cuma masalah buah iblis aja yang bakalan diangkat Karena kita sendiri tahu CP Zero udah menargetkan Vegapunk bersama seluruh kloningannya untuk menjadi hal yang harus dihapuskan Maka hal ini bisa kita hubungkan dengan bagaimana kelompok dari topi jerami dibagi setelah kedatangan mereka ke pulau Vegapunk Ya sampai saat ini kita ketahui kru topi jerami yang sedang bersama Bonnie terbagi menjadi tiga grup Pertama ada Luffy, Bonnie, Chopper, dan Jinbei Lalu grup kedua awalnya adalah sisa dari krunya Luffy selain Jinbei dan Chopper Namun setelah chapter 1064 rilis kita ketahui Zuru dan Brooke memutuskan untuk tidak mengikuti yang lainnya ke tempat Pang Zero One Berarti dua grup lainnya ya adalah grup Zuru bersama Brooke Dan terakhir grupnya Sanji bersama Robin, Frankie, Usopp, dan Nami Sampai sini kalian mungkin bertanya-tanya Apa hubungannya pembagian kru topi jerami menjadi tiga grup kecerita One Piece kedepan? Tapi dari apa yang udah kita lihat selama ini ya Pola yang digunakan oleh Oda Sensei ketika kru Luffy dibagi menjadi beberapa kelompok kecil Maka mereka akan menemukan musuh atau kesulitan mereka masing-masing Sehingga kalau kita hubungkan sama kabar dari dokter Vegapunk yang menjadi buruan dari para CP Zero Maka bisa disimpulkan kalau nantinya setiap dari satu grup yang ada di pulau Egghead Akan bertarung dengan satu CP Zero dan mereka bertarung sambil mencoba melindungi Vegapunk yang asli dan Pang-Pang lainnya Well, sepertinya terasa seperti catat logi memang Tapi keberadaan tiga anggota CP Zero yaitu Stasi, Kaku, dan Lucy Tentu rasanya terlalu berhubungan sama ada tiga grup kecil yang dibagi oleh Oda Sensei Terlebih lagi para kloningan dari dokter Vegapunk ini rasanya emang sengaja dibuat untuk saling bertemu setidaknya dua atau lebih Maka sangat mungkin kalau setiap satu grup, entah itu grup Luffy, Zoro, ataupun Sanji Mereka bertiga bakalan melindungi dua Pang yang ada secara bersamaan Karena kalau dilihat dari bagaimana Oda Sensei memberikan clue hingga saat ini Kita ketahui kalau misal Pang Zero tuh atau Lilith aja sedang bergerak ke arah Pang Zero One bersama dengan grupnya Sanji Sehingga kalau emang pola ini dilanjutkan, maka bisa kita anggap ya Kalau nantinya grup Luffy yang sebelumnya bersama dengan Atlas atau Pang Zero Five Kemungkinan besar nanti ya mereka akan bertemu dengan Yoke sang Pang Zero Six Dan berarti sisa dari kedua Pang Zero Three dan Pang Zero Four Harusnya berhubungan sama Zoro dan Brook yang memutuskan untuk berdiam menjaga kapal Karena tentu ada maksud tersendiri membiarkan Zoro dan Brook untuk menjaga kapal seperti itu Kayak misalnya aja waktu di Arc Water Seven ya, Zoro yang sedang menjaga kapal dan Kaku pun datang Hal-hal kayak gitu tentu udah gak aneh terjadi Soalnya waktu Oda Sensei memutuskan untuk menyimpan suatu karakter di suatu tempat Maka harusnya bakalan ada sesuatu yang udah disiapkan entah itu suatu pertemuan atau pertarungan Nah dari sini ya, tentu momen bakal terhubung sama kedatangan tiga anggota CP Zero Yaitu Lucy, Kaku, dan Stasi yang mana? Berarti ketiga orang ini akan menyerang kloningan dari Dr. Vegapunk Karena memang itulah misi yang mereka bawa Hmm, entah apakah bakalan terjadi rematch lagi antara Lucy dengan Orr, Bakasencho, dan Kaku bersama Zoro Tapi rasanya pertarungan ulang antar mereka ya, bukanlah sesuatu yang kita tunggu-tunggu Karena kita pasti lebih penasaran dengan hasil akhir dari misi yang mereka miliki Apakah Dr. Vegapunk nantinya bakalan bisa bertahan hidup? Atau dia memang beneran mati seperti yang udah dia katakan kepada Mongey di Dragon? Ah, hal ini juga pada akhirnya tentu akan berhubungan ke Imsama Selaku orang yang memerintahkan untuk melakukan penghapusan dari Dr. Vegapunk Dengan alasan Dr. Vegapunk terlalu banyak mengetahui sesuatu Sehingga aman rasanya kalau kita bilang, jika memang misi dari Sipi Zero berhasil dan seluruh Pang menghilang Ancaman terbesar dari terbongkarnya abad kegelapan menjadi turun sangat drastis Sehingga lagi-lagi ya, Imsama bisa dinyatakan menang dan menguasi segalanya dengan cara yang sama Yaitu menghapus sesuatu But, di sisi lain, jika emang pada akhirnya Dr. Vegapunk bisa bertahan hidup Rasanya kemunculan dari Imsama tinggal menghitung waktu Karena jelas sudah ya, jika misi penghapusan Dr. Vegapunk gagal Maka ekspresi dari Imsama akan diperlihatkan kepada kita Dan di momen itulah, akhirnya kita bisa mengetahui siapa sebenarnya orang paling berpengaruh di dunia One Piece saat ini Alias Raja Dunia Sekaligus dalang dari runtuhnya sebuah kerajaan kuno 800 tahun yang lalu Gak main-main bukan, bagaimana Ark kali ini emang dirancang sedemikian rupa Untuk perlahan-lahan menghubungkan satu misteri dengan misteri lainnya Hingga akhirnya, kita para fans One Piece ya Bisa memahami setiap alur setelah semua misteri satu persatu mulai dibongkar oleh Uda Sensei Ya, itu dulu dah terkait 3N kali ini So, see you again next time Adios, jika nami lo, stay safe everyone Salam Animania Terima kasih telah menonton